Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Artabalu TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman, kita akan mereview fitur lengkap dan fitur unggulan dari Kine TV LG berukuran 50 inch. Jadi ini merupakan seri tertinggi dari LG di bawahnya OLED yang bernama Kine Mini LED. Dan di sini sebelumnya kita sudah pernah mereview dan sekarang kita akan memberikan beberapa fitur unggulan yang menjadi istilahnya daya tarik untuk konsumen membeli TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian ya, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Artabalu TV. Tanpa masa basi lagi, tolong saja ke penjelasan fitur yang pertama. Oke, untuk yang pertama di sini, fitur unggulannya yaitu mengenai prosesor, teman-teman ya. Untuk prosesor terupdate dari seri LG dengan seri 50 Kine 80, kalau nggak salah, kita cek, teman-teman ya. Dengan seri Kine 80, 50 Kine 80. Yang pertama itu prosesornya itu adalah seri Alpha 7 generasi ke-5. Dan untuk panel layarnya sendiri, dia sudah menggunakan teknologi Kine atau Mini LED, teman-teman ya. Sehingga untuk lampu LED-nya jauh lebih kecil dan menyeluruh di layar. Jadi mampu menghasilkan kontras lebih tinggi, ya selisihnya mungkin lagi 30% ya dari OLED TV. Kalian bisa lihat ya, untuk kualitas warnanya sendiri. Dan untuk dari segi tampilan frame, di seri Kine 80 ini dia sudah menggunakan full frameless, teman-teman ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Kita bisa lihat ya, ini tampilan layar, kualitas layar. Dan untuk resolusinya sendiri, dia sudah menggunakan resolusi 4K, teman-teman ya. Dengan tampilan warna yang cukup pekat ya. Kalian sudah menggunakan Mini LED. Dan di sini, untuk tahun keluarannya juga, dia merupakan tahun kekeluaran 2022 ya. Dinamakan LG Kine. Oke, dan untuk gininya, fiturnya sendiri di seri ini juga sudah menggunakan webOS ya untuk smart TV-nya. Nanti kita akan cek juga untuk tampilan webOS-nya, oke. Dan untuk tampilan kakinya sendiri. Di sini ya, tampilan kakinya. Kita bisa lihat ya, bahannya itu dia kalau nggak, ini metal kayak benar-benar. Keras banget, tampilan gininya, kakinya. Dan kalau kita lihat dari belakang, tampilan kaki ini kurang lebih seperti ini. Nah oke, itu dia. Untuk dari tampilan layar, prosesor, dan tampilan frame-nya. Sekarang kita lanjut untuk gininya. Oh ya, yang lupa saya jelaskan lagi, untuk panelnya sendiri, dia masih menggunakan show panel ya. Yang bisa lihat di sini. Nah oke, itu dia. Sekarang kita lanjut untuk tampilan mengenai fitur bagian belakangnya ya. Pas saja sih yang menjadi kelengkapan dari TV ini. Sip, kita lanjut. Quality di bagian belakang TV-nya dia ya. Yang bisa lihat di sini, dia menggunakan metal ya, teman-teman ya. Serta untuk mounting bracket-nya sendiri, di sini kalian bisa lihat ya. Ini ada lubang-lubangnya ada satu, dua, tiga, dan empat. Lubang bautnya berdarah kurang lebih berpasienti. Kurang lebih seginian lah tampilannya. Serta untuk kabel power-nya sendiri, dia sudah menggunakan plug and play. Jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang ya. Jadi tidak permanen. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke port-nya ya. Lelaskan untuk port-nya, fiturnya. Sip, kita lagi. Oke, untuk port-nya yang pertama, di sini kita bisa lihat. Ada USB ya, satu slot USB. Satu slot untuk HDMI, HDMI 2 dan HDMI 1. Serta untuk yang HDMI 3 ARC-nya dan HDMI 4 sudah support HDMI 4K 120Hz, teman-teman ya. Atau HDMI 2.1. Bisa kalian lihat ya. Malah lebih seperti ini. Oke, dan di bagian ininya, di bagian bawah ini, kalau bisa lihat lagi. Ada satu slot lagi untuk USB. Koneksi internet menggunakan kabel atau LAN. Dan untuk antena ya, dua colokan itu. Baik siaran digital maupun analog ya. Jadi cukup lengkap ya untuk seri TV Kinect LG ini. Sekarang kita coba cek untuk konsumsi dayanya ya. Ini kita bisa lihat ya, untuk penjelasan konsumsi dayanya. Dia kurang lebih listriknya mencapai 135 Watt. Dengan tipe TV-nya 50 Kinect 80 SQA. Merek LG, teman-teman ya. Untuk ininya daya 135 Watt, juga daya tipikal ya. Apa kayaknya nama ini? Daya tipikal kurang lebih 85 Watt. Dibuatnya di Indonesia. Untuk garansinya sendiri, kurang lebih garansinya itu setahun ya langsung dari LG. Oke, sekarang selanjutnya untuk mereview fitur tampilan layarnya. Sip, selanjutnya. Untuk fitur yang ketiga, itu dari remote-nya teman-teman ya. Yang menjadi keunggulan, yaitu sudah support dengan Magic Remote. Yang bisa menggunakan tampilan mouse ya. Mouse atau kursor ya. Contoh seperti ini teman-teman ya. Ada kursornya. Sedangkan di merek lain, dia belum ada remote-nya seperti LG teman-teman ya. Belum menggunakan Magic Remote. Jadi kalian di sini, tampilan remote yang pertama, di sini ada power dan nomor-nomor. Ada mute, ada voice juga, ada home, dan ada beberapa aplikasi yang ditanamkan di sini teman-teman ya. Netflix, Prime Video, Disney Plus, Movies, Police, dan Alexa. Kurang lebih tampilan seperti ini. Jadi warnanya bukan warna merah, teman-teman ya warnanya warna hitam. Cuma ini ditambahkan silikon agar gininya awet teman-teman ya, remote-nya. Oke. Dan selanjutnya, untuk fitur tampilan layarnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk webOS-nya, kurang lebih ada banyak aplikasi di sini. Ada Netflix, ada Twitch, HBO, Disney, Hotstar, La Liga, dan masih banyak lagi aplikasi yang bisa kalian tambahkan di sini. Ini ya, bisa kalian di sini lihat. Ini dia tampilan menu webOS-nya. Berbeda dengan seri yang dulu yang tidak menutupi layar. Ini kalian bisa lihat. Lumayan banyak ya, air clay juga sudah ada. Oke, ini dia. Kalau bisa lihat. Dan untuk settingannya pun di sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Kok apa channel ya? Ya, bisa bola juga. Oke. Ini tampilannya pengingat settingan Alexa. Oke. Jadi kurang lebih ini dia untuk tampilan gini ya, menu webOS-nya. Dan prosesor sendiri, sudah saya jelaskan tadi. Alpha 7 generasi kelima. Oke. Sekarang kita lanjut ke tahap pengendalian gambar. Dan terakhir, nanti kita akan spill untuk harganya, teman-teman ya. Sip, kita lanjut. Di tahap pengendalian gambar, langsung saja kita mulai ya. Jadi kurang lebih seperti ini, gini-nya. Demo yang kita gunakan. Ini demo pembuktian untuk mini LED-nya ya. Kita langsung saja menggunakan demo dari LG ini. Kalian bisa nilai sendiri untuk kualitas warnanya. Nah, kita langsung menggunakan demo dari LG ya. Kalian bisa nilai sendiri. Ini dia warnanya. Sangat detail ya, kecerahan juga sangat bagus. Penekanan warnanya pun juga sangat keren ya. Kita bisa lihat di sini. Selamat menikmati. Nah, oke. Jadi, sedikit saja untuk review kita untuk mengenai kualitas gambarnya. Sekarang kita akan terakhir spill untuk harganya ya. Jadi, untuk update harga terbaru dari Kinect LG yang berukuran 50 inch dengan TV 50, Kinect 80 yang sudah Smart TV dengan harga Rp 11.499.000. Jadi, ini update harga terbarunya ya. Nah, ketika kalian langsung ke toko, kalian akan langsung mendapatkan harga promo lagi. Oke, jadi, sekitar saja untuk review kita kali ini mengenai fitur lengkap dari Kinect TV LG. Untuk kalian, jangan lupa terus ya, dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Arta Bali TV. Sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.